Halo guys, kembali lagi bersama gue si Gamer School Dan kali ini Gamer School bakal lanjutin lagi untuk gameplay Down of Dynasty Nah, dan kali ini untuk gameplay DoD Gue bakal bahas secara kalian ikatin mic-nya ya guys ya Atau battle power-nya ya guys ya Disebut juga BP Dan di atas kalian bisa cek aja Disitu ada yang namanya BP ataupun battle power Ataupun disebut dengan mic ya guys ya Nah, disini gue bakal kasih tau Cara kalian tuh dapetin mic-nya yang besar itu dimana ya guys ya Jadi gak cuma dipasukkan doang, itu ada lagi Dan inti terbesarnya itu dimana guys ya Jadi seperti itu guys ya oke Nah, kita bakal langsung aja grebe-grebe guys Untuk cara kalian tuh nikatin battle power Dan by the way Kalau kalian yang mainnya free play Mungkin menurut gue agak cepet guys ya Mungkin kalau sehari kalian bisa nikatin battle power ya guys ya 50, 50 battle power ya ya Kayaknya 50 ribu ya, sekitaran segitulah 50 ribu, kalau itu pun kalau Mungkin kalau kalian mainnya sekitaran 8 jam ya guys ya 8 jam bener-bener full buat mainin ini gameplay Mungkin kalian bisa naiknya cepet Mungkin lebih dari 50 Mungkin itu kalau kalian rajin-rajin nge-push Terus kalian bikin baraknya Itu bakal ningkatin battle powernya Ataupun mic-nya juga guys Nah disini bisa lihat aja Ketika nanti kalian mau nyerang Itu kalian harus fokus ke mic-nya ya guys ya Lihat ke mic-nya Kenapa? Ini pengaruh banget Jadi kalau kalian nyerang desa lain Kalau mic-nya itu besar Kalian punya mic kecil itu bakal kalah guys Atau KO guys ya Jadi seperti itu bakal balik lagi untuk pelotonya Karena gak kuat guys ya buat battle guys Jadi seperti itu guys ya oke Nah untuk kalian dapetin battle power Ataupun mic-nya Yang pertama kalian biasanya dapetin itu dari barak ya Disini ya guys ya Nah kalau dari barak Mungkin kalian sudah paham lah guys Dari kalian pada player yang disini pada main Mungkin kalian sudah paham Kalau kalian sering bikin-bikin barak ya guys ya Karena kalau bikin barak Kalau gak salah 2 jam sekali Guys ya bisa cek aja 2 jam Karena gue sudah masuk ke tingkat uncommon Guys ya Jadi ke tingkat uncommon itu Berarti pasokannya sudah ke warna hijau guys ya Jadi seperti itu guys ya Ada lagi yang selain warna hijau juga ada Kalian bisa cek aja disini Nah ini dia Ada warna hijau Mungkin ini nanti warna biru guys ya Warna biru Yang nomor 3 Terus yang keempatnya itu warna ungu Yang kelimanya itu warna kuning Atau emas guys ya Atau sudah legendary guys ya Kalau kalian masih uncommon Itu gak masalah Semakin besar untuk kalian itu Dapetin mic-nya lebih besar Itu bakal Gimana guys ya Lebih lama guys ya Buat dapetin mic-nya Jadi seperti itu guys ya Kalau kalian mau Cepet-cepet bikin mic-nya Ya kalian harus pakai yang common Atau yang biasa aja Cuma mic-nya gak terlalu besar guys Buat kalian update ya guys ya Ibaratnya Buat kalian ningkatin mic-nya Jadi seperti itu guys ya Oke Jadi kalau kalian punya peloton Ataupun pasukannya Yang lebih besar lagi Otomatis minimal aja 3 aja ya Yang 3 Yang kelas rare aja Itu bakal luar biasa banget Mungkin disini pasukannya 340 Nanti kalau kalian ningkatin lagi Ketinggatan selanjutnya Itu bisa sampai Naik lagi guys Jadi seperti itu Mungkin sampai 500 peloton Ataupun berapa guys ya Jadi semakin banyak pelotonnya Dan tingkatan dari pelotonnya Juga lebih mantep lagi guys Jadi seperti itu guys ya Nah Itu buat kalian di barak guys ya Biar cepat itu gimana bang Masak baraknya bang Ya kalau buat cepat Kalian harus cari Yang namanya item percepatan Yang itu khusus yang buat training Gue sudah bahas Di video sebelumnya guys ya Yang buat kalian cara dapetin Speed up-nya Ya guys ya Jadi ada speed up Ada speed up buat training Ataupun buat barak Ya guys ya Ini khusus buat barak Jadi kalau kalian pengen cepat-cepat Naikin mic-nya Kalau di barak Ya kalian harus pakai training speed up Biar cepat guys ya Jadi seperti itu guys Oke Nah Selain disitu Yang paling besar Ada dimana lagi Yang paling besar itu ada di War Maiden Oke Mungkin yang gue lihat disini Kebanyakan War Maiden-nya Yang udah sampai di Battle Power Ataupun mic-nya Sudah sampai 300-an Ataupun 400 Ataupun Ya minimal 300 lah guys ya 300 itu menurut gue Kalian pasti punya War Maiden yang kelas emas Oke Ataupun Legendary Pasti kalian udah punya gitu Nah by the way Ini dia Jadi kalau kalian punya War Maiden yang kelas emas Ataupun yang Legendary ini Mungkin Battle Power-nya lebih mantap lagi Dan otomatis kalian bakal fokus ke War Maiden Yang Legendary Udah pasti gue Udah pasti Kalian pasti fokus yang itu guys ya Jadi seperti itu guys ya Oke Itu yang nomor 1 Jadi semakin tinggi Dari Kelasnya Mungkin dari Legendary-nya Kalau War Maiden-nya semakin Bagus Ya guys ya Nanti Battle Power-nya bakal bisa naik juga guys Jadi seperti itu guys ya Saya bisa cek aja Untuk yang level 14 aja Untuk akuran War Maiden-nya Gue cuma 20 Berapa? 16 atau berapa guys Gue gak tau ini Battle Power-nya guys Yang jelas ini ada Make War Maiden-nya Oh ada Make War-nya Iya Untuk Mark Waiden-nya cuma 16 ribu ya guys Serem cek aja tuh Dan untuk disini Gue udah bahas guys ya Oke Mungkin kalian juga udah tau Pas gue grep-garep ketelang Kalian bisa cek aja di video gue sebelumnya Ya guys ya Disini ada Nah Jadi ketika kalian ningkatin Skill Update skill Ataupun talent Itu juga sama Itu bakal ningkatin Maiden-nya juga Ya War Maiden-nya juga Itu bakal naik Khusus buat karakter Jadi kalau kalian ningkatin skill Juga bakal ningkatin juga ya Untuk Make War Maiden-nya juga guys Jadi yang menurut gue yang kedua Paling besar Ini ada disini guys Ya ada disini Oke Kalian bisa cek aja ya guys ya Oke Nah kita bakal lanjut lagi Kita lanjut lagi Di kalau gak Itu yang satu Kedua ya Yang ketiga Kalau gak salah Gue inget itu ada disini guys Di mansion Atau di Heavenly Atau ya Di ruang teknologi guys ya Kayak teknologi ekonomi Sama teknologi militer Jadi kalau disini tuh Kalau kalian sering reset Atau sering update Ya guys ya Disini juga Bakal bisa naikin mic-nya Dan ini mic-nya Bener-bener Gak tanggung guys Langsung gede banget gitu Nah Ada yang bisa naik seribu gitu Ya guys Cek aja nih Nah ini kalau yang sudah gue update Kayaknya sudah Mantep banget guys ya Ini bisa naik lagi Jadi nabah seribu Tiga ratus Itu kalau sudah Yang ke level lima ya guys ya Oke disini juga Ada mic-nya juga Tuh Kalian bisa cek aja Nanti kalau kalian Nikatin Ketingkat elite Untuk Untuk baraknya Nanti bakal ada tambahan Dua puluh delapan ribu mic-nya Jadi bener-bener Semakin tinggi Eh apa Ibaratnya dari Tempat reset-nya ini Maka semakin besar juga Untuk kalian dapetin Mic-nya guys Jadi seperti itu guys ya Yang gue lihat Kebanyakan sudah pada Masuk di TH10 guys ya Kalau gak salah Sudah pada masuk di TH10 gitu Dan by the way Gue masuk di Baru masuk di TH9 Dan ini Masih beberapa doang Yang belum gue tingkatin Ya ini minimal ya Paling gue nikatin TH9 dulu Baru gue masukin Ke TH10 guys ya Oke jadi seperti itu Tapi untuk yang kayak Yang lain Kayak buat sumber dayanya Ini gue belum tingkatin Cuma salah satu doang Yang gue tingkatin Jadi kayak gini Jadi dia itu Ngikutin dari TH-nya Ini salah satu ya Dari Lumber male Ataupun buat kayu Gue punya Satu Yang udah tingkatnya Sama-sama level 9 Yang batunya juga ada Yang udah sama-sama Level 9 juga Untuk yang gandumnya Juga ada Yang sama-sama Sudah level 9 Kenapa gue sisain ini Karena nanti Ketika kalian mau nikatin TH-nya Bakal gampang ya Ini dari TH Itu biasanya Dari Citi Wall Sama yang ini guys Sama Wishing Pavilion Atau buat kalian itu Gacha War Medenya Ini-nya itu ada disini ya Buat kalian ningkatin TH Jadi hanya 2 ini guys Yang gue liatnya hanya 2 ini Kalau kalian mau lihat aja Kalian bisa cek aja Nah Kalian bisa cek aja tuh Nah untuk kali ini Untuk TH-10 Biasa Perbeda lagi Biasanya sih Yang buat harapan ya guys ya Yang ibarnya Yang buat apa ya Buat gacha Namanya apa sih Wishing Pavilion ya guys ya Dan sekarang sudah beda lagi Dan sekarang Untuk yang TH-10 Kalau kalian meningkatin ke TH selanjutnya Itu kalian harus meningkatin Siti Wall-nya Sama Heavenly Mansion Ataupun Menurut gue Itu tempat buat reset Atau buat update ya guys ya Buat update biar cepet Terus biar baraknya itu Lebih mantep lagi Dan tingkatan baraknya Bisa lebih bagus lagi Otomatis nanti Battle Power-nya juga Bakal ngikutin juga guys Jadi seperti itu guys ya Oke Nah itu kalian udah paham ya guys ya Pokoknya Ketika kalian nge-update disini Untuk yang selainnya itu Dari ketiganya Berarti 3 ya Dari barak War Maiden Sama toko reset Ya guys Itu menurut gue yang paling besar Ya kayak tempat reset Itu paling besar menurut gue Jadi ada 3 Yang sisanya itu menurut gue Ya gak terlalu besar banget sih guys Masih kecil-kecil guys ya Tapi kalau kalian meningkatin aja Itu udah lumayan Cuma tambahnya kecil banget Cuma 800 mic doang guys ya Jadi sempet tuh guys ya Tapi pada intinya Paling besar itu Ada di Mac Ya menurut gue sih ada di War Maiden Ya Di War Maiden maksud gue Tentukan di Mac ya Ada di War Maiden Tadi kalau jadi gini guys Kalau War Maiden kalian itu tinggi Ya bakal lebih bagus sih Apalagi banyak ya War Maiden Yang kalian punya ya guys ya Kalau gue Fokus ke salah satu Tapi Gue Kalau yang selainnya itu Gue Fokusin ke buat gathering Ada Ini yang khusus buat gathering Itu gue pake loop bank Tarin aja gue naikin ke gathering semua guys Tuh Kalian bisa cek aja tuh Ini khusus buat gathering guys Jadi gue khusus buat gathering Bukan buat battle Selainnya buat battle semua guys Jadi begitu guys ya Nah Kita bakal bangkar-bangkar lagi guys Barangkali ada yang bisa kita naikin Battle powernya Oh iya guys Kalau kalian eksplorasi Nanti kalian juga bisa Dapetin Tambahan battle power ya Tapi biasanya sih Kayak ada tambahan Barah guys Menurut gue sih guys ya Taman barahnya itu gimana Ketika kalian itu Kalau eksplorasi itu Ketemu ini guys Kalau gak salah gini nih Gimana ya Gue gak lupa guys Tempatnya Nah ini eksplorasi Kalau gak salah Kalau kalian ketemu Fairyland Iya Kalau kalian ketemu Fairyland Biasanya nanti kalian ada Tambahan buat make-nya Ketika Kalian eksplorasi Ataupun Ngecek-ngecek ya guys Dari Yang buat ngecek itu Kan ada nih Buat eksplorasi ada Yang buat ngecek Gue lupa namanya Oh iya Namanya Scott Guys ya Oke Gue gak lupa guys Namanya Scott Ada Scott A Dan ada Scott B Nah disini Untuk Scott A Dan Scott B Ini Kalau kalian ngecek Dibuat Yang namanya Apa tadi guys Tempatnya Gue gak lupa lagi Ini Namanya Fairyland Itu kalian bisa Biasanya dapat tambahan Ya Dapat tambahan Barak Kalau gak salah Sekitaran 100 100 Ataupun 50 Gak lupa Kecil sih guys Gak terlalu besar Intinya gak terlalu besar Banget Oke Oke Nah jadi kalian Nah jadi kalian paham Ya guys Buat dapetin Mike Jadi pada intinya Kalau kalian mau Tingkatin Mike Ya kalian Paling besar itu Adalah Pertama Barak Yang kedua Warmeiden Warmeiden Kalau kalian yang mainnya Bukan free play ya Yang mainnya Pay to win Dan udah punya Karakter yang Kelas legendary Itu bener-bener Luar biasa banget Warmeidennya Bakal Overpower Banget Terus Yang ketiga Itu adalah Di Tempat resep Atau Di sepuljangan Heavenly mansion Disini paling Top Buat ningkatin Apa Buat ningkatin Mike Biar lebih Lebih gede Dan biar lebih cepat Kalau kalian pengen Lebih cepat Mike Ya otomatis Yang gue Pasti gue bilang Itu pertama Ada di barak Buat kalian Yang mau ningkatin Baraknya Lebih cepat Ya karena Sepakai Speed up Yang buat training Jadi kalau kalian Buang naikin Mike Biar cepat Kalian harus Pakai speed up Liningnya Itu biar lebih cepat Oke Jadi mungkin Untuk videonya Sampai dulu Sorry banget Jadi untuk kali ini Cuma pebahasan Mungkin dari next Nanti video Gue bakal bahas Buat VIP Jadi untuk VIP Ini Kalian Yang bagi Kalian Tumainnya Freeplay Itu kalian bisa Pakai VIPnya Dan by the way Untuk VIPnya Gue baru di VIP 2 Dan itu ada Ada bonusnya Lumayan Untuk bonus VIP Jadi nanti Gue bakal Coba Gerepek Untuk bonus VIP Oke Mungkin Nanti di next Video Oke Nah mungkin Untuk videonya Sampai sini dulu Nanti kita Bakal lanjut Next video Kalau ada salah Kata Mohon maaf Yang belum Subscribe Jangan lupa Subscribe Yang belum Like Jangan lupa Kasih Like Dan Jangan lupa Kasih Comment Buat Dukung channel Ini Biar Gue bisa Lebih semangat Lagi Untuk bikin Videonya Oke See you Next time Sampai jumpa Bye Bye Yeay Bye Bye